Halo viewers, jumpa lagi di channel kami. Kali ini saya akan membuat tutorial membackup firmware stb menjadi file .emg yang bisa di flash dengan software USB Burning Tools. Oke, kita akan menggunakan base file Pulkstone Unlocked ya. Pertama kita buka customization tools. Lalu kita unpack file firmware yang sudah kita sediakan tadi, ini ya, Pulkstone Unlocked. Lalu kita open, kita unpack sebenarnya cukup sampai level 1 saja. Kalau ada pesan error seperti ini, tinggal klik OK saja. Tidak masalah. Oke, sudah selesai. Kita klik OK. Lalu kita lihat hasilnya di folder tmp level 1. Ini dia file-file yang hasilnya ya, hasil ekstrak dari firmware Pulkstone. Bisa kita lihat disini jadi banyak file. Dan disini juga ada file yang berekstensi partition. Ada boot partition, bootloader partition, logo, recovery, dan juga sistem. Disini kita bisa lihat tidak ada file partition data. Karena memang setiap file yang bisa di flash dengan USB Burning Tools itu tidak ada yang namanya partisi data. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu partisi data dan juga partisi sistem. Kita buka ke STB, lalu kita masuk ke AS file explorer. Lalu kita ke device. Dan disini ada folder yang bernama data. Kita masuk ke folder ini, folder data. Lalu kita masuk ke folder app. Nah, bisa kita lihat disini banyak sekali file. Ini adalah file aplikasi yang kita install secara normal. Nah, maksudnya secara normal yaitu dengan cara install aplikasi seperti biasa ya. Baik melalui Google Play Store atau APK Pure. Itu akan otomatis masuk ke folder ini. Jadi seluruh aplikasi yang ada di folder data app ini tidak akan ikut terbackup atau tidak akan kita backup. Nah, jadi yang kita backup hanya aplikasi yang berada di partisi sistem ini. Oke, kita masuk ke folder app-nya. Disini bisa kita lihat ya. Ada aplikasi-aplikasi selain aplikasi sistem yang sudah saya masukkan ke folder ini. Jadi, bisa kita lihat ini dia aplikasi yang berada di partisi sistem di folder app. Jadi, aplikasi-aplikasi ini nanti akan kita backup. Disini juga ada di folder prep app. Ini juga akan ikut terbackup nanti. Jadi, jika kalian ingin aplikasi yang kalian inginkan bisa ikut terbackup. Kalian harus meng-copy atau mem-post aplikasi-aplikasi tersebut ke folder app ataupun prep app. Supaya bisa ikut terbackup nanti. Oke, coba kita contohkan ya. Saya akan meng-copy atau mem-post aplikasi ini saja ya. TubeMate. Saya akan copy sistem app. pp. Saya akan paste di sini. Seperti ini cara memasukkan aplikasi ke folder atau ke partisi sistem. Setelah kita copy seperti itu, kita keluar lalu kita reboot supaya muncul tampilannya di sini. Kalau tidak kita reboot tidak akan muncul di sini ya. Kurang lebih seperti itu caranya. Saya hanya mencetohkan. Oke, ini kita hapus lagi yang tadi kita copy. Oke, jadi sudah paham ya. Aplikasi yang mana yang akan kita backup. Jadi hanya yang ada di partisi sistem. Sedangkan yang di partisi data itu tidak akan ikut terbackup. Baik, untuk selanjutnya saya akan coba mengganti launcher popstone yang standar dengan versi terbaru atau versi 2 ini. untuk membedakan atau membandingkan apakah hasil backupan firmware kita nanti itu berhasil atau tidak ya. Ini kita akan ganti launcher yang ini ya, yang lama. Oke, pertama kita paste ke sini. Lantas kita pindahkan yang ini ke flash disk. Lalu kita pindahkan yang ini ke flash disk. Oke, kita pindahkan yang ini ke flash disk. Lalu kita pindahkan yang ini ke flash disk. Lalu kita load. versi 2 oke lanjut kita akan mulai proses backupnya pertama kita buka aplikasi adb kita menuju ke foldernya dulu lalu kita connect ke stb tinggal kita ketik adb connect lalu ip stb nya kalau ada pesan error seperti ini kita tinggal lihat di tampilan stb dan kita klik izinkan atau authorize oke sudah kita masuk ke adb cell nya selanjutnya tinggal ikuti ringtas seperti di layar selamat menikmati yang akan kita backup ini ada dua partisi ya pertama sistem dan kedua logo untuk yang XX ini nah ini dia ID flash disk atau ID storage kita ya oke lalu kita enter proses untuk backup sistem ini cukup lama ya karena tergantung banyaknya aplikasi yang ada di folder sistem yang kita masukkan tadi oke ini sudah selesai kurang lebih pasannya seperti ini sekarang kita lanjut backup partisi logo karena logo di stb saya sudah berubah jadi ini perlu ya perlu untuk di backup supaya kita lihat hasilnya nanti oke selesai cepat karena kecil ukuran file nya oke kita tutup aja ini kita pindahkan flash disk ke komputer kita buka dan kita lihat ini dia file img yang tadi kita backup ada logo dan juga sistem ini kita pindahkan lalu kita buka folder amlogic tools lalu ke folder tmp ke level 1 lalu ke folder tmp ke level 1 lalu kita rename lalu kita rename seperti contohnya ya yaitu sistem jadi sistem dot partition logo jadi logo dot partition yang lamanya kita hapus aja ini ini kita hapus aja lalu sistem img nya kita rename ke sistem dot partition begitu juga dengan yang logo kita rename juga oke sudah jadi lalu kita buka lagi lalu kita buka lagi amlogic tools nya custom machine tools maksud saya lalu kita ke tab packaging dan kita klik cek repack to iml upgrade package ini kita akan membuat file file yang banyak itu menjadi satu kembali ya ini kita kasih nama terserah ya disini saya kasih nama backup dot img kalau ada error kita klik ok saja tidak apa-apa oke sudah selesai kita tutup ini di hasilnya backup dot img sekarang untuk membuktikan backupan kita ini berfungsi dengan benar atau tidak kita akan coba flash stb ini ke pulpstone yang standar ya yang firmware yang hasil kita download dari websitenya pulpstone setelah itu baru kita flash lagi dengan yang hasil kita backup supaya kita tahu perbedaannya ya tapi sebelum itu kita akan melakukan factory reset dulu di stb supaya tidak ada masalah nanti ketika flash ke pulpstone yang standar itu ya oke kita pindah ke tampilan stb langsung kita masuk ke setting storage and reset lalu factory data reset ini akan mengembalikan ke data awal atau settingan awal jadi aplikasi-aplikasi yang tadinya sudah kita install dan masuk ke partisi data akan terhapus ada oke ini sudah ya langsung aja kita buka USB burning tools lalu kita flash menggunakan firmware pulpstone standar supaya nanti kita bisa lihat perbedaan tampilan firmware dari pulpstone yang standar dan firmware hasil kita backup jangan lupa hilangkan centang erase bootloader supaya tidak terhapus oke kita start selamat menikmati oke sudah selesai kita stop lalu kita nyalakan STB nya bisa dilihat ya ini sudah kembali ke firmware pulpstone yang standar dari tampilan boot logonya juga sudah berbeda kita masuk ke all apps nah biar dilihat ya aplikasinya sudah terhapus jadi mengikuti pulpstone yang standar baik sekarang kita akan lanjut langsung flash dengan firmware hasil backup kita kita buka melalui USB burning tools kita hilangkan centang erase bootloader jangan lupa lanjut kita start selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Oke sudah selesai, kita lanjut lihat hasilnya, apakah berhasil? Sudah berhasil ya, bisa dilihat dari tampilan logonya. Ini adalah hasil yang sebelumnya kita backup. Kita tunggu sampai masuk. Oke, berhasil ya, tampilannya kembali menggunakan launcher Popstone versi 2 dan juga aplikasi-aplikasinya kembali. Ini adalah aplikasi yang sebelumnya kita backup dan berhasil kita restore kembali. Oke, tutorial kita selesai sampai disini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.